Pemerintah Kota Pengkot Samarinda bakal menata ulang simpang 4 jalan KS Tubun Pasundan Samarinda, Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi langganan kemacetan dan banjirah. Hal itu disampaikan wali kota Samarinda, Andi Harun Usai meninjau lokasi tersebut selasa 22 April 2024 hari ini sebelum merumuskan rencana penataan. Simpang 4 Pasundan dan KS Tubun ini sudah menjadi problem beberapa tahun. Macet dan Banjir Hari ini saya turun untuk melakukan peninjauan dengan perspektif lapangan. Ungkapnya, pada tahun ini Andi Harun memastikan dua kegiatan pembenahan, yakni pembenahan Drainas dan pelebaran jalan, khususnya di jalan KS Tubun Dalam. Pembenahan Drainas tersebut nantinya akan difokuskan di sepanjang 800 meter sisi kiri dan 500 meter di sisi kanan jalan KS Tubun Dalam dan Pasundan. Namun pada tahap awal ini, Drainas di sisi kanan akan diprioritaskan, tapi akan ada crossing di jalan. Jadi akan dibongkar nantinya untuk memperlancar air. Di sebelah kanan, ada 500 meter yang akan dibenahi terlebih dulu. Sebutnya, meski demikian, ia menjelaskan, pembenahan Drainas tak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2025 mendatang, karena memang tidak bisa setaligus diselesaikan dalam satu tahun, ada banyak faktor. Bisa saja kita selesaikan dan menyediakan anggaranya, tetapi kendala di lahan, termasuk masalah sosialnya, paparnya. Sementara, terkait untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Samarinda akan mengadakan pelebaran jalan. Dan, pasalnya, selama ini tak jarang masyarakat yang mengeluh lantaran sempit dan padatnya kawasan Simpang 4 Kak Stubun Pasundan. Langkah itu diakui, Andi Harun telah melalui pertimbangan yang berasal dari keadaan pemanfaatan ruang dan lahan, termasuk keberadaan tempat usaha di sekitar yang tak memiliki lahan parkir dan menjadi sumbangsi kemacetan di Simpang 4 Kak Stubun Pasundan. Selanjutnya, kami akan tugaskan lurah dan camat untuk melakukan komunikasi dengan pemilik usaha dan dinas perhubungan di Shub untuk mencari solusi jangka pendek. Mungkin kita bisa tawarkan desain tempat usaha yang kira. Kira bisa mendukung pengurangan macet di kawasan ini? Jelasnya, untuk kedua rencana ini, disebutkan Andi Harun, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa pihaknya berharap mendapatkan bantuan kewangan dari provinsi atau dana yang lebih besar, sehingga proyek ini dapat diselesaikan lebih cepat, karena anggaran kurang lebih Rp25 miliar plus minus dua sisi. Kegiatan 500 meter dan 800 meter itu selesai tahun ini. Kita pasang biton biar permanen, karena kita harus menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!